Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Kita belajar bersama Melalui channel Mami Yes Tius atau sekring yang berada di ruang mesin Di bawah kap mesin Kijang Innova Bensin Letaknya disini Ini teman-teman bisa lihat Ada kalau kap dibuka Ini mobilnya sudah dibuka kapnya Ada aki kemudian Bersebelahan dengan aki ini Ini ada Box sekring atau box fuse Ini harus kita buka Bukanya mudah Ini ada pengait dua ini Pengait satu Pengait dua Ini nanti kita angkat saja ini Kita angkat begini Kita angkat Nah ini ada pengait lagi Sini Ini kita pejet Sambil kita angkat tadi yang dua Ini kita pejet Begini Nah begini Ini fuse nya Sudah kelihatan ya teman-teman semuanya Ini fuse yang akan kita bahas Jadi yang berada disini Fuse apa saja Nanti kita akan pelajari bersama Sebenarnya di sebaliknya tutup ini Ini sudah ada keterangan Nama-nama fuse nya Tapi hanya Menggunakan kode-kode ya teman-teman Jadi Kebanyakan Teman-teman mungkin ada yang Tidak mengenal kode-kode itu Atau singkatan itu Maka nanti Saya berikan penjelasannya Dengan secara Mudah Singkat Yang mudah-mudahan ini Lebih gampang dipahami Atau lebih mudah dipahami Jadi tidak perlu Saya bertele-tele Ini saya Langsung akan Uraikan Saya jelaskan Satu per satu Fuse atau sekering-sekering Yang ada disini Oke Kita akan mulai Kita akan mulai Dari Bagian Sebelah Paling kiri Ini Yang hijau ini Jadi sebelah Paling kiri ini Sekering apa Ini teman-teman Jadi Di Kijang Innova Sekering yang paling sini Ini Views yang sebelah sini Ini Ini adalah untuk Audio Untuk airbag Untuk seatbelt Atau sabuk pengaman Kemudian Apa namanya Gelembung pengaman Airbag Kemudian Audio Tape Dan aksesorisnya Yang berkaitan dengan Audio disini Jadi kalau Seatbeltnya Mungkin lampu kontrolnya mati Tidak berkedip lagi Kemudian terjadi Trouble di audio Arusnya Tidak nyampe Itu bisa Dicek Di bagian Sekering yang ini Kemudian Disana Ini nanti Akan saya jelaskan Yang ada isinya Saja ya Jadi yang tidak ada Isinya Tidak usah Jadi teman-teman Nanti bisa Diperbandingkan lagi Dengan Yang ada Di mobil Teman-teman Semuanya Kemudian Yang ini Sekering yang Biru ini Ini Untuk Sain Atau rating Kiri kanan Dan hazard Lampu darurat Sain dan hazard Ini sekeringnya ini Jadi kalau Sainnya bermasalah Kiri kanan Hazatnya bermasalah Ya berarti Kemungkinannya Kalau dicari Fuse nya Atau sekeringnya Ini sekeringnya Kemudian Yang berikutnya Yang diatasnya Lagi ini Yang berwarna merah ini Ini adalah Untuk Fuse Alternator Atau Sistem Pengisian Aki Jadi kalau Alternatornya Arusnya Tidak nyampe Alternatornya Tiba-tiba Kok mati Tidak ngisi Dan lain sebagainya Terjadi trouble Itu sekeringnya Yang ini Kemudian Depannya sini Ini ada ETC Sekering untuk ETC Electronic Throttle Control System Jadi ini Nanti Sekering ini Yang mengamankan Arus-arus Yang nanti Kaitannya dengan Sensor di Airflow meter Kemudian Sensor-sensor Di throttle Yang kaitannya adalah Nanti udara masuk Ke mesin Itu Sensor-sensornya Itu berada Di Sini Views nya Ini Kemudian Yang depannya lagi Atau yang sebelahnya lagi Teruslah depan Atau sebelahnya Atau sampingnya Ini ya Ini yang paling Ujung Itu AF A garis miring F itu kodenya Jadi A itu Air atau udara Bahasa Inggris Kemudian Garis miring F itu Fuel Atau Bahan bakar Udara dan Bahan bakar Nah ini Ini Untuk kepentingan Pengaman Dari sensor Oksigen Atau Oksigen sensor Sekeringnya disini Fuse nya disini Atau Bisa juga Nanti kalau Yang mati itu Amper Dari suhu Mesin Jadi amper Mesin itu kan ada Jarum amper Mesinnya yang menunjukkan Panas suhunya Berapa Ya Kalau tidak Normal Suhunya Itu bisa terjadi Akibat Kerusakan di bagian Fuse disini Kalau bisa dikontrol disini Itu di Sensor oksigen Dan sensor Amper Suhu ya Ini teman-teman Kemudian yang baris kedua Saya menginjak Baris yang kedua Ini yang paling bawah Atau yang paling Sebelah Pol kiri Atau bawah ya Boleh Itu ini adalah Untuk Lampu kabin Nah ini untuk Lampu kabin Jadi ini Ini untuk Lampu-lampu kabin Lampu ruangan Lampu ruangan Aksesoris Lampu-lampu ruangan Bisa Lampu-lampu Yang ke pintu Itu bisa Bisa Lampu-lampu Yang pokoknya Untuk kepentingan Panel-panel Ruangan Ruangan Jadi ada Lampu kabin Ada lampu pintu Begitu ya Ada lampu Apa namanya Bagasi mungkin Nah itu disini Ini sekeringnya Atau fuse-nya Kemudian yang Biru ini Ini Untuk Sekeringnya Kipas radiator Jadi kalau Kipas radiatornya Mati Kipas AC-nya Mati Barangkali ya Itu kipasnya Berat Sekeringnya Ini Sekeringnya Fuse-nya Ini Jadi ini Kalau mobil Kipas Kan Berputarnya Kipas Itu bersama Dengan putaran Mesin Nah tapi Kalau Untuk AC Kan Tidak Jadi untuk kipas Pendinginnya Itu disini Kipas pendingin Pokoknya disini Ini Sekeringnya Yang ini Kemudian yang merah Ini Sekering Di bagian ECU Backup data Jadi kalau Membackup data Ya Riset data itu Ya Sekeringnya ini Fuse-nya ini Nah Kemudian ini Kosong-kosong Kemudian kita Yang isi Ini ada dua ini ya Ini yang satu Yang bawah ini adalah Untuk lampu kepala Yang bagian kanan Headlamp Kanan Ini yang headlamp kanan Ini yang Yang bawah Ini yang bawah Kemudian yang di atasnya Atau di sebelahnya ini Ini Headlamp Yang Kiri Jadi lampu kepala Yang untuk sebelah kiri Jadi kalau bermasalah Lampu kepalanya Lampu besar Itu Piusnya Ini Sekeringnya ini Nah kemudian kita ke Baris yang Berikutnya Ketiga ini Ya Ketiga ini Ini Sekeringnya ini Atau fuse yang ini Ini 25 ampere Ya tulisannya Kalau nanti Yang semuanya ini Bisa dilihat Ampernya berapa Dicocokkan dengan Kendaraan Yang jenengan Ya Ini 25 ampere itu untuk Sekeringnya Evi Ya Sekering Evi Jadi sistem Evi nya Itu Sekering nya Berada di sini Kalau ini putus Ya Akibatnya Suplai apapun Tidak bisa berjalan Evi nya Kontrolnya Tidak bisa berjalan Bagiannya ini Urusannya adalah Kebagian Komputer Ya Enjin Injeksi bahan bakar Dan lain sebagainya Kemudian Yang merah ini Ini untuk Sekeringnya Klakson Atau Horen Jadi kalau Klaksonnya mati Ya Mau ngecek Dimana fuse nya Atau Sekeringnya Sekeringnya ini Kemudian yang ini Ini adalah Sekeringnya Atau fuse nya Untuk Foclamp Foclamp kiri Foclamp kanan Itu Ini Ya tapi Nanti teman-teman Juga kalau ngecek lampu Bisa dilihat Sambungan-sambungannya Foclamp nya itu Kemana saja Barangkali sudah ada Lampu-lampu tambahan Yang dikaitkan Dengan Foclamp Jadi kalau ada Pertanyaan Mungkin di komentar Di kolom-kolom komentar Ini kok Anu mati Lampu Yang ini mati Padahal itu Sebenarnya lampu Aksesoris tambahan Yang dihubungkan Dengan foglamp Kan bisa saja Matinya bareng Dengan foglamp Nah kemudian Yang berikutnya Yang disini Ya yang disini Ini adalah untuk Sekering cadangan Jadi Ini ada cadangan Amper-ampernya Berbeda-beda Terserah Sesuai kebutuhan Kalau kebetulan Yang mati Ampernya tidak cocok Teman-teman harus Nyari Di luar Atau Selain ini Atau Dipasang yang Ampernya Mendekati Kalau 15 Kalau misalkan Yang mati 10 ampere Disini 10 nya Tidak ada Adanya 15 Dipasang 15 Begitu Yang mendekati Tapi jangan Terus-terusan Dipasang Harus dicarikan Yang sesuai Kemudian yang kosong Ini Ini sebenarnya Untuk Penjepit Untuk Mengangkat Ini penjepitnya Sudah hilang Tidak ada Kemudian ini Ini ada relay Ini namanya relay Ini relay Stutter Jadi kalau Stutternya Tidak bisa hidup Sama sekali Ceklek-ceklek Juga tidak Semua dashboard Mati Lampunya Tidak nyala Atau bisa jadi Nyala Tetapi Tidak ada Yang nyambung ke mesin Jadi ketika dikontak Sama sekali Tidak ada bunyi Apapun Ini Relay Stutternya bisa di cek Kemungkinan terjadinya Adalah di Relay Stutter ini Nah ini Yang bisa saya sampaikan Teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Kalau bermanfaat Jangan lupa dukung Channel saya Di subscribe Di like Dan share Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh